selamat menikmati part 3 oke disini aja bakal ngejelasin silsilahnya bagaimana penjelasan yang lebih detailnya sebelum kita lanjut kesana alangkah baiknya jangan lupa di subscribe oke yang belum subscribe subscribe karena subscribe itu gratis dan like share ke teman-teman kalian oke ya seperti yang kalian lihat lagi disini F1 Classic Grey X Logistics 28 Februari 2019 lahir 8 Maret 2019 mulai nampak 20 Maret 2019 OP semakin 24 Maret mulai tumbuh bulu kecil 28 Maret bulu semakin tumbuh lebat dan semakin membesar matanya sudah membuka oke nah disini juga ada tulisan penjelasan F1 Classic Grey X Logistics ya kalian bisa lihat disini pada atrium ini saya memberi label F1 Classic Grey X Logistics yang artinya hasil perkawinan silang antara Classic Grey dan Logistics atau gen dominan dikawinkan dengan gen resesif nah oke sebelum sebelum kesana sebelum lanjut aja bakal kasih tau aja bakal kasih tau sedikit info atau jenis sugar glider apa saja yang termasuk dalam gen dominan oke yang aja tau pertama adalah klasik gray seperti induk betina yang ada di dalam artrium ini kedua adalah hmm kalau nggak salah sugar glider white mosaic ke ketiga itu platinum mosaic empat merbel kelima itu pate kalau nggak salah kalau salah komen di bawah aja karena aja juga sekarang lagi memperajari lagi masih belajar terus kalian bisa disini lihat nah leukistik resesif nah aja juga bakal ngejelasin nih sebelumnya dan SG yang memiliki gen resesif adalah aja bakal ngasih tau sedikit contohnya seperti albino kedua leukistik nah leukistik ini seperti si induk jantan dari joey yang ada di kantung betina dalam atrium ini ketiga adalah kriamino 4 platinum 5 karamel nah itu yang aja tahu ya oke kita balik lagi yang terdapat di dalam atrium ini adalah joy atau anak dari hasil persilangan antara gen dominan yaitu klasik grey dengan gen resesif yaitu leukistik karena terjadi perkawinan silang antara dua jenis gen yang berbeda maka si joy tersebut akan memiliki jenis klasik grey head leukistik nah oke buat kalian yang belum tahu head ini adalah kependekan dari ht-rezygot kalau kalian yang belum tahu ya ya juga masih belajar baca-baca artikel di web-web tentang sugar grader nah ht-rezygot ini adalah perkawinan silang antara gen dominan dengan gen resesif dominan artinya kuat resesif artinya lemah jadi si resesif ini malah jadi kebalikannya dari dominan dominan kan kuat nah resesif ini artinya lemah gen yang lemah jadi si joy dari perkawinan silang ini akan memiliki fisik seperti induk betinanya yaitu klasik grey oke namun dia akan membawa gen lemah dari induk jantannya atau bapaknya yang dikawinin itu si Darwin yaitu leukistik oke seperti yang kalian lihat anaknya tuh udah keluar udah makin gede kan nanti Eja bakal keluarin tapi kita kan disini masih ngebahas nah Eja juga bakal ngasih tahu nih pengaturan peletakan nama jenis sugar grader dengan gen lemah diletakkan setelah kata head atau ht-rezygot nah itu yang Eja tahu ya dan sebaliknya pengaturan nama peletakan nama jenis sugar grader dengan gen kuat atau dominan diletakkan di awal maksudnya seperti ini kan ini anakannya klasik klasik grey head leukistik nah seperti ini ya nah gak bisa kalian ngasih namanya seperti ini leukistik klasik grey nah gak bisa kayak gini yang bener ya kayak gini seperti yang Eja katakan tadi pengaturan peletakan nama jenis sugar grader dengan gen lemah diletakkan setelah kata head atau ht-rezygot nah begitu dan sebaliknya pengaturan peletakan nama jenis sugar grader dengan gen kuat atau dominan diletakkan di awal oleh karena itu perolehan hasil perkawinan yang saya lakukan pada sugar-sugar grader saya adalah ya seperti ini contohnya klasik grey head leukistik nah karena klasik grey adalah gen dominan dan leukistik adalah gen lemah atau resesif disebutnya mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan Eja juga kau salah kalian bisa komen di bawah ya Eja juga masih baca-baca ini juga yang seingat Eja dan sekarang yang bakal Eja contohin adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa hasilnya 100% klasik grey head leukistik nah bagaimana saya akan menjelaskan pada kalian semua bagaimana kita bisa mendapatkan hasil tersebut lanjut sekarang kita bagaimana cara mengetahui bahwa hasil si anak si tele ini 100% klasik grey head leukistik saya akan menjelaskan pada kalian semua bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan hasil tersebut oke Eja bakal gambar diagramnya bagaimana tabel atau Eja bakal gambarin disini mungkin agak jauh nanti Eja bakal kasih lihat tunjuk seperti itu tulis disini dominan 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 disini berarti klasik grey grey X atau kawin silang dengan resesif ya resesif seperti yang Eja bilang di awal tadi salah satu sugar grader resesif itu adalah leukistik leukistik nah udah kalian lihat disini dominan resesif dominan itu ditandai dengan huruf besar kalian bisa nandain huruf besar ini bebas mau pakai A atau B atau C Eja disini bakal nandain dengan huruf A besar A besar A besar dan kebalikannya resesif itu ditandai dengan huruf kecil kita buat A kecil A kecil oke seperti ini kita bakal bikin tabelnya sekarang disini ya ini contoh biar kalian ngerti kenapa hasil anakannya disebutnya adalah klasik grey head leukistik nah kenapa bisa dapat nilai dan genotipnya bisa dikatakan seperti itu nah disini kalian bisa lihat ya kita bikin vertikal vertikal nah aja kasih tanda deh nah hahaha aja bikinnya buru-buru ya takut-takut lama horizontal nah oke bagaimana kita memasukkan nilainya nah seperti ini disini itu induk ya tuh kita tulis in induk nah kita masukkan nilainya disini yang satu disini ditulis A besar A besar nah disini kita tulis A kecil nilainya dan disini A kecil oke oke seperti kalian lihat disini nah hasil dari tabel ini A besar disini berarti ditulis A besar ditambah dari induk yang diatas tabel yang diatas ini dari recessive ini A kecil berikutnya pun disini berarti A besar A kecil nah disini juga A besar A kecil disini juga A besar A kecil nah oke aja disini bakal ngejelasin sedikit kasih tanda A besar disini kan dominan nah dominan nah A kecil disini adalah recessive nah begitu juga semuanya ini nah oke kita tandain dulu biar kalian ngerti dominan recessive dominan recessive recessive dominan dominan recessive nah bisa lihat seperti yang di tabel ini nilai A besar A kecil A besar ini adalah dominan A kecil ini recessive kalian bisa lihat penyumbrahan di garis awal ini tabel A besar A kecil A besar A kecil dan di tabel kedua pun hasilnya A besar A kecil A besar A kecil nah A besar A kecil ini menandakan oke aja kasih ini lagi artinya itu adalah anakannya itu adalah hasilnya grey head leu ini tuh grey head leu 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 nah seperti yang digambar ini saya telah menggambar sebuah tabel yang tadi yang kalian lihat disini mengenai perkawinan silang antara dua jenis gen yang berbeda dimana satu gen adalah gen kuat atau dominan dengan gen lemah atau recessive nah saya bakal jelaskan tentang tabel ini persilangan yang terjadi adalah antara pure classic grey nah ini tuh pure classic grey yang memiliki gen dominan dengan pure leukistik nah ini pure leukistik yang memiliki gen recessive atau lemah nah sugar glider yang memiliki gen dominan kita beri label seperti yang tadi Eja bikin adalah huruf besar huruf besar Eja memakai huruf A besar A besar karena dominan itu ditandai dengan huruf besar Eja kasih hurufnya A dalam tabel tersebut dan SG yang memiliki gen recessive kita beri label menggunakan huruf kecil yaitu disini kalian bisa lihat sendiri Eja memakai tanda A kecil kebalikannya dari dominan dominan itu ditandai dengan A besar nah pemilihan huruf boleh terserah keinginan kalian apa mau pakai A seperti yang Eja bilang tadi A, B, C, D terserah pokoknya pada tabel tersebut yang Eja bikin ini untuk induk dengan gen dominan kita tulis pada kolom vertikal nih Eja udah tandain disini kan kolom vertikal dan untuk induk gen recessive tadi saya udah bikin nah disini pada kolom horizontal nah hal seperti yang kalian bisa lihat pada tabel yang telah saya buat oke nah kolom yang tertulis dengan tinta berwarna pink yang kalian lihat tadi yang saya buat ini 4 kolom yang tertulis dengan tinta berwarna pink adalah hasil perkawinan silang tersebut nah seperti ini A besar dominan dikawinkan dengan nah recessive A kecil ya A kecil disini ya recessive nah menghasilkan seperti kalian lihat disini A besar dan A kecil nah yang artinya dominan head recessive nah sekali lagi head atau head teresigot adalah genotype atau tipe gen yang memiliki 2 gen yaitu dominan dan recessive nah dalam perihal ini sang A besar adalah classic grey dan si A kecil ini adalah leukistik jadi kita namain classic grey head leukistik leukistik nah jadi kita namain si anak ini itu oke ini deh grey head leukistik nah begitu classic grey head leukistik nah oke mudah-mudahan kalian mengerti ya masih balik lagi nih ke sini biar kalian ngerti kita lihat hasil persilangan pada 4 kolom tersebut yang kita beri warna pink tadi yang saya udah kasih warna disini ke 4 kolom tersebut menghasilkan menghasilkan A besar dan A kecil itu artinya kita bisa memastikan bahwa hasil perkawinan silang antara si classic grey dengan leukistik si resesif si classic grey dominant si leukistik itu adalah resesif jadi anakannya itu 100% anakannya itu 100% classic grey head leukistik nah kenapa bisa dapat nilai atau nama genotype ini seperti yang tadi aja jelasin semoga kalian ngerti paham nah seperti itu jadi kita dapat menyimpulkan seperti ini menyimpulkannya dengan nilai-nilai ini dan hasilnya seperti ini anaknya itu classic grey jadi perkawinan silang pure classic grey dan pure leukistik genotype nya adalah 100% classic grey head leukistik disebutnya nah seperti itu teman-teman kalau kalian pengen tahu nah pembahasan sugar glider part 3 jadi kalian biar ngerti dan paham kalau aja ada yang salah kalau kalian gak ngerti bisa komen di bawah kita bisa saling sama-sama belajar dan oke kita nanti saling tanya jawab di komen oke oke 30 oke teman-teman Nah ini dia si Teli Kalian bisa lihat disini Iya 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 Ini mama Kalian bisa lihat disini anaknya sudah semakin membesar Sudah semakin berbulu juga Bulunya sudah tumbuh lebat sekali Lihat palanya nyungsep di badan Di poj induknya Di kantungnya Itu posisinya dia nenen terus Nah seperti yang kalian lihat nih Oh ini anaknya Kecil pipis Oh iya iya nangis 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 Sebentar ya Oke dia pos dulu dia pipis Ini bentar Kita lanjut Kita bakal sambil ngasih makan dulu Si Teli nya Nih Oh dia nyariin anaknya Ini mama Iya ada disini ada di papi Nih mama Nah Nah teman-teman Nah teman-teman ini anaknya dia Anaknya si Teli Nah ini adalah Klasik grey Head leukistik Nah ini anakannya Oh ini kuningnya Oh ini nangis 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 Tuh mau Tuh Mamanya lagi mamam ya Nah Kalian bisa lihat disini Ini udah 36 hari Berarti sekarang itu tanggal Sekarang itu adalah tanggal 4 April Nah Berarti 4 April sudah terhitung Dari Lahirnya 28 Februari Dan sekarang berarti 4 April sudah memasuki Ke 38 hari Lihat anaknya lucu sekali Dia laki-laki ya Kalian kalau bisa lihat Nah Nah dia seperti ini Dia mencari induknya Menangis Nah Sebentar lagi Mungkin semingguan lagi Dia sudah bisa makan sendiri Nah Itu mamahnya Lagi mamam It's okay Menurut kalian Dikasih nama Siapa ya Comment aja Bagusnya Kasih siapa Ini belum dikasih nama Sama aja Oke It's okay Sini sama papi Gak apa-apa Oh Gak apa-apa tuh Iya lagi mamam Hmm Hmm It's okay It's okay Ini ya Gak apa-apa Ini ya Gak apa-apa Anaknya Udah semakin membesar Ini ya Itu ada Ada Udah makan lagi Makan lagi Dia mamam 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 Oh tuh 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 Lihat tuh Tuh Iya ada 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 Disini Iya ada Tuh Ada ada Ini mamam lagi mamam Mamam lagi mamam Hmm Nah Ini teman-teman Hasilnya Anakan dari Classic Grey Dengan Leotistik Dia Mempunyai Mempunyai Guna Type Klasik Grey Head Leu Iya Ini Mama Ini Itu Mama Dekat Tuh Mamanya Mamam Dulu Ya Iya Jangan Nangis Itu Mama Ada Tuh Mamanya Mamam Dulu Lihat Si Gumbul Oke Mungkin di part Ketiga ini Kita bakal lanjut Ke part Keempatnya Mungkin Pada saat Bikin videonya Nanti Kalau si Joynya Bener-bener Sudah Bisa makan Sendiri Sudah agak Besar sedikit Jadi Di part Tiga ini Ejo Sudah ngejelasin Semuanya Seperti yang Tadi Kalian Lihat Disini Nah Sudah ada Table ini Ejo Sudah ngegambar Semuanya Sudah menjelaskan Semoga Kalian Paham Dan Mengerti Kenapa Namanya Classic Grey Head Leukistik Nah Kenapa Bisa Dapat Genotype Itu Dari Mana Ejo Tadi Sudah Ngejelasin Semoga Kalian Paham Dan Mengerti Oke It's Oke Ini Ini Amal Papi Sini Iya Mamanya Mamam Dulu Ada Itu Mama Iya Mamam Dulu Mamanya Ya Aduh 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 Ini Palanya Kuning Gini Kenapa Tidak Dimandiin Mama Nakal Ya Dipipisin Ya Mama Ya Iya 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 Nah Di Umur Segini Dia Masih Menyusui Teman Teman Tuh Bentuk Bentuknya Walaupun Classic Grey Kalian Bisa Lihat Disini Tapi Dia Mempunyai Dua Gen Iya Ini Ada 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 Si Teli Ini Pengennya Disuapin Terus Mamam Kayak Gini Nah Anaknya Karena Belum Bisa Makan Sendiri Dia Masih Menyusui Mungkin Beberapa Minggu Lagi Seminggu Atau Dua Minggu Lagi Dia Udah Bisa Makan Sendiri Ini Ini Dia Pinter Banget Ini 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 Senangnya Disuapin Makannya Ben Ini 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa